hai hai hey guys welcome back in with me and so kali ini kita bakar eksplor hutan oke jadi kita bakal eksplor hutan dan kali ini hutan ini banyak sekali lima apa namanya memiliki cerita-cerita rakyat yang beredar disini hutan terlarang dan harusnya kita nggak boleh masuk di sini harusnya tapi ya kita bakal coba cari tahu dan kita bakal tahu kenapa sih orang bilang ini hutan terlarang gitu jadi kita kesini mau cari tahu intinya itu ya kita bakal mau cari tahu kalau gitu kita langsung jauh permisi kalau ada lumpur tolong kasihkan ya supaya ini malam banget kita ini kita setengah dua ini ya lihat guys kita melewati lumpur yang sangat berbahaya sekali guys ini pohon besar juga lampu rating malah lampu-lampu-lampu itu penasaran membuat kita penasaran kan benar betul-betul betul-betul tempat-tempat disitulah makanya kenapa aku ngajakin kamu untuk sini mungkin disini ada tempat yang bagus atau apa gitu kan kita kan belum tahu ya benar kalau kita baru dengar omongan warga terlarang yang ada ini ada itu kan kita nggak yakin ya kalau belum disini langsung ada suara seperti suara anak-anak dari arah mana ya dari sana suara anak-anak itu oke kita masuk lagi ke dalam aku disini auranya agak apa ya terasa ya agak sedikit berat di sini ya emang bener disini auranya kayaknya gede banget energi negatifnya mungkin terasa ya kayak kepala pusing terus mual di perut gitu ya soalnya aku nggak lihat jalan ini nggak mungkin banget ya di hutan ada anak kecil mana itu di bawah pohon itu apa itu anak kecil anak kecil nggak ada itu loh anak kecil itu enggak lihat nggak aku lihat sekilas aja sih lihat kan sudah lihat sekilas menjauh-menjauh coba datangin menjauh dia menjauh di sini tadi ya di sini ya di sini ya 60 mana yang lainnya nih Gatau ini tadi kita terpencar sama tim Kianom Gatau ini sudah kemana kita sendirian disini Dan kali ini kita betul-betul di hutan Gatau ini kita mau lewat mana ini Eh apa itu? Eh apa itu? Energi luar biasa banget Terus kita kanannya Karena kita ada di antara pepohonan Tetet tenang Kuat betul disini anunya Banyak sekali pergerakan disini Nah dari tadi kita Gatau nih ini beneran gangguan Cukup banyak kali ini Disini medannya agak nanjak Serius ya kita ini Ngalami banyak sekali gangguan di tempat ini Tadi setelah kita Itu mungkin sosok Anak-anak yang tadi dilihat sama Yang lain yang tadi coba kita kejar Ini salah satunya jadi kita dibuat Bingung sama tempat ini Aku beneran gak tau ini kita dimana posisinya Sudah coba betul masuk ini Ini mirip sama pohon yang kita tadi Iya ini pohon yang tadi kan Yang kita masuk tadi kan Iya pohon ini tadi Tadi pohon ini kita lihat juga yang pas kita kejar Anak tersebut Dan sekalian kita terpisah sama Kiano Apa itu? Lihatnya Sebaiknya ya Aduh Aduh Apa itu? Biarin aja Bismillah Sini kamu Tunjukin wujud kalian Kalau memang kalian ada disini Kalau memang kalian ada disini Tunjukin wujud kalian Jangan cuma suara Dan kembalikan teman-teman kami Tapi suara itu dari sebelah sana Nah Situ kan Kayaknya kita bakal masuk sini Kita cobain jalurnya Tadi banyak sekali Aduh Jalanannya aneh Rimbun lagi Aduh Duri Aduh Dari jalan Aduh Gabi Tidak tahu Ini kebun-kebun orang Iya Ada pohon kesana później Ini cukup Udah Cukup Dari jalan Dimana Jalanannya Jalania Kerja ke arah Ini Aduh 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 Ada jantung Hai Hai Oh 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 Aku kayak dengar si Para bukuannya ya Halo Halo Hei Ada rumah Oh 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 Alhamdulillah 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 Dari mana kalian? Kami di ujung sawon disitu nah? Astaga Kita lu juga dari sana Kalian duluan kalian dong? Eh Kalian kemana aja? Kita sudah bingung nyariin kalian dari tadi Untung kita main senter aja Kalian gak apa-apa kah? Aman Mesin gak apa-apa kah Sen? Gak apa-apa Kamera kami tiba-tiba ngeblur ya Hah? Terus kalian nyasarnya dimana tadi? Ceritanya gimana? Gak tau tadi kami ada pohon tadi Kalau gak tau ya Entah kalian sama di pohon tadi Ada pohon Kamu ngikut ada anak-anak itu Jadi kita ngikut aja Anak sama itu Tadi kita juga ngeliat anak-anak Jadi kita ngikutin anak-anak itu sampai ke rumah ini Yang aku herankan itu aja kok ada anak-anak di tengah hutan Dan rumah di tengah hutan itu aja Jadi tadi waktu pertama kita masuk hutan itu kan Kita menemukan sosok anak-anak itu tadi dan Nah itu membawa kita kesini Mulai dari tengah hutan tadi Terus sampai ke rumah ini Dan sampai disini pun aku masih liat sosoknya itu ada di pojokan sini Gak disitu Dia tepat disini ya Tepat disitu dia duduk Tapi kondisinya sepertinya anaknya ini cacat Ini jenisnya jenkorin Cacat Sudah ketakutan Ketakutan kayak ada sesuatu ingin menunjukkan ke kita ini apa gitu Kan itu dari tadi tuh Kan itu dari tadi tuh sosok yang di pojok itu yang memisahkan kita nih di hutan Terus Apa sih alasan dia Sampai dia itu berlari Kalau menurut aku Sipri tadi Sosok ini tuh berlari ya Bukan karena menjauhi kita Tapi ada sesuatu yang menyebut tiga Iya Tapi waktu tadi lari aku melihat sosok ini ini kayaknya normal ya Mungkin karena jarak jauh ya Ternyata pas sudah dekat kok kayaknya sosoknya ini punya kelainan fisik gitu Jadi aku juga penasaran mungkin kita masukkan ke Andre aja ya Andre juga ada gangguan sebenarnya ini Kayaknya biar makhluk ini masuk ke Andre dulu Biar suruh menjelaskan sesuatu kenapa bisa mengundang kita sampai di rumah Suriga ini yang anak kecil itu Ki Iya benar-benar Iya kan Hmm Jadi biar masuk Assalamualaikum Assalamualaikum Kenapa ini sosok yang anak-anak tadi Dia memang seperti ini Dia ada kelainan fisik Dan dia kayaknya ketakutan banget Kenapa sih kamu membawa kita kesini? Ada yang mau ikin aku ceritakan disini Makanya aku mau kalian kesini Supaya apa kamu membawa kami kesini tuh? Supaya kalian tahu apa yang terjadi disini Kenapa kamu misahkan kita? Kenapa kamu misahkan kita? Sedangkan kami tadi bersama-sama lalu kamu pisahkan Itu bukan saya yang misahkan kalian Jadi siapa? Ada sosok lain Ada sosok lain yang mencoba masuk ke raganya Andre Siapa ini? Kalau saya boleh tahu Tanda apa? Alhamdulillah 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 Alhamdulillah